Api mulai berkobar di Pasar Senen, Jakarta Pusat sekitar pukul 4 Kamis dini hari. Api diduga bersumber dari eskalator lantai dasar Blok 2. Dengan cepat, sejago merah menghanguskan Blok 1 dan Blok 2 yang kebanyakan berjualan pakaian serta bahan tekstil. Puluhan mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Sekitar 500 petugas diterjunkan. Perang melawan api bahkan berlangsung sepanjang Kamis malam. Pantang pulang sebelum padam, bukan sekedar menjadi semboyan. Banyak kendala yang dihadapi mulai habisnya sumber air hingga alat pompa yang overheat. Saat api di bagian luar mulai padam, petugas masih berupaya padamkan api di bagian dalam. Minimia cahaya menyulitkan akses para petugas. Itu kita antisipasi. Makanya anak buah saya juga ketika nanti masuk, tolong upayakan dia dekat dengan kolom, tiang-tiang. Jadi jangan di tengah-tengah gitu kan. Pokoknya usahaya kan berdekat di tiang. Kalau terjadi apa itu paling tidak masih ada rongga yang mungkin bisa dia menyelamatkan di situ. Petugas juga diderah kelelahan. Atas ini pengaturan sif kerja diterapkan. Sebagian bertugas, sebagian lagi beristirahat. Bahkan untuk makan pun mereka harus rela bergantian. Satu yang menjadi pegangan, memadamkan api adalah komitmen dan juga kehormatan. Logistik alhamdulillah, dari pola bangunan tadi-tadi juga dia kasih makan, kasih minum. Dan itu wajar lah kalau untuk di TKP. Yang penting anak buah saya nggak minta duit. Dan jangan mereka juga nggak mau terima duit. Jumat pagi asap masih mengepul di Pasar Senen. Api mulai padam setelah 24 jam berkobar. Bara masih terlihat di sana-sini. Petugas pemadam kebakaran masih bekerja, menunaikan tanggung jawab mereka. Tim Liputan melaporkan untuk NET.